Maksudnya ini siapapun dan siapapun yang pimpin kita ikut dimanapun, kalau itu permasalahan ini kita tidak tuntaskan begini-begini, permasalahan ini itu mental. Saya selalu ketua Komisi A, beliau ketua DPR, memang harus sinkron. Saya selalu berdiskusi ketika ada anggar, Pak Ketua tidak melanggar, kira-kira kalau ada seperti ini yang diusulkan, Pak Dewan masih banyak janji yang belum menarik, kasih duduk lagi, borosnya penuhi. Tapi menurut Kak Dewan sendiri ini, bagaimana harapan tak agar camat-camat ini bisa netral pada pemilu 2024 mendatang? Kasih naik gajinya. Selain itu? Kasih naik gajinya. Kasih naik gajinya? Bahkan ini orang berpendidikan, anbor sedikit gajinya. Kasih naik gaji ya? Kalau banyak wanya itu tidak banyak, anak pusingi. Baik. Aman tuh, tidak ada yang bilang ini diperiksa. Kak Dewan akan kembali lagi melanjutkan aspirasinya masyarakat di DPRD Kota Makassar dan bercita-cita bakal mengambil rumah jabatan Bapak Ketua DPRD Kota Makassar. Nah, mengambil karena beliau kan ada di DPRD dan selesai masuk jabatan. Bye. Lansi di kuncinya, Kak. Bye.